Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Faruk Lintang Sewu Channel hiburan dan edukasi dunia binatang Khususnya ular Oke kawan-kawan Pernahkah kalian mendengar kata mimikri Atau kamuflase Nah mimikri dan kamuflase ini Sebuah kata yang mempunyai arti yang mirip Tetapi berbeda Pada konten kali ini Faruk akan membahas Tentang mimikri dan Contohnya Yaitu Ular Likodon Subjintus Atau ular serigala Dengan Ular Dungarus kandidus Atau ular Weling Pada intinya Pada intinya ketika sudah Dewasa Ular serigala dan ular Weling ini Sangat-sangat mudah Untuk dibedakan Tetapi ketika baru menetas Atau Ketika masih bayi Maka bagi orang awam Atau orang yang Belum terbiasa untuk Mengidentifikasi Spesies atau Jenis ular Maka akan sangat Kesulitan Dikiranya Ular serigala itu Adalah Ular Weling Yang berbisa tinggi Padahal Tidak Oke Faruk akan menunjukkan Perbedaan Antara Ular Bungarus kandidus Dengan Ular Likodon Subcintus Siap kawan-kawan Let's go Cara paling mudah Untuk membedakan Ular Bungarus kandidus Atau Ular Weling ini Dengan ular Likodon Subcintus Atau Ular serigala ini Tentunya Dari Motifnya Secara visual Itu kita Dapat Membedakannya Oke Kita urut Dari Kepala Pada Kepala Ular Weling Nah ini Bagian Kepalanya Putih Dengan Moncong Hitam Dan Untuk di lehernya Hitam Juga Motifnya Dari tampak Atasnya Seperti ini Nih Lalu Kalau Untuk Ular Likodon Subcintus Atau Ular Genteng Nah Ini Motif Kepalanya Putihnya Hanya Di samping 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 Kanan Dan Samping Kiri Nah Ini Pada Bagian Moncongnya Ini Lebih Banyak Hitam Dan Kanan Dan Kiri Ini Putihnya Terpisah Ini Ini Tadi Kalau Untuk Ular Bungarus Candidus Atau Ular Weling Ini Putihnya Itu Jadi Satu Nyambung Jadi Satu Nah Lalu Dari Pola Pola Belang Belangnya Ini putihnya Lebih tebal Untuk Ular Ular Bungarus Candidus Atau Ular Weling Ini Motifnya Lebih Tebal Sedangkan Pada Ular Likodon Subcindus Atau Ular Serigala Ini Motifnya Agak Tipis Motif Putihnya Nah Ini Kawan-kawan Dapat Dibedakan Ya Lalu Agak Turun Pada Ekor Itu Ekornya Pada Ular Likodon Subcindus Itu Lebih Ramping Nah Lebih Ramping Lebih Panjang Terlihat Lebih Panjang Bisa Dibedakan Dengan Ekor Ular Weling Atau Bungarus Candidus Dia Lebih Padat Dan Tampak Lebih Pendek Lalu Pada Bagian Bawah Bagian Bawah Tubuhnya Untuk Ular Weling Polos Putih Polos Ini Untuk Ular Weling Putih Polos Lalu Untuk Likodon Subcindus Ini Atau Ular Serigala Ini Bagian Bawahnya Seto Kalem Manuto Wih Gesit Banget Jangan Diturukan Karena Ini Tidak Berbisa Maka Faruk Berani Untuk Memegang Secara Langsung Menggigit Nah Bagian Bawahnya Dia Belang Nah Hitamnya Tembus Ya Kawan Kawan Lalu Pada Bagian Ekor Itu Lebih Gelap Warnanya Ini Bagian Bawah Nah Ini Kawan Kawan Oke Bisa Dibandingkan Dengan Nah Ini Polos Jadi Bagian Perutnya Ini Putih Polos Ular Bunga Rus Candidus Nah Untuk Karakternya Ular Likon Non Subcintus Atau Ular Serigala Ini Lebih Agresif Nah Itu Apabila Merasa Terancam Maka Dia Akan Menggetarkan Ekornya Dan Dia Akan Menekuk Lehernya Menyerupai Huruk WS Untuk Bersiap Menyerang Ya Faruk Coba Koda Maka Dia Akan Berusaha Untuk Menggigit Ya Kan Ini Perbedaan Dari Karakternya Untuk Karakter Ular Kuling Sendiri Dia Pergerakannya Lebih Tenang Lebih Santai Dia Tidak Akan Menggerakkan Ekornya Walaupun Disentuh Atau Diprovokasi Sebetulnya Ular Ini Pemalu Dia Akan Menyembunyikan Lebih Pada Lebih Memilih Untuk Menyembunyikan Kepalanya Daripada Menyerang Nah Itu Tadi Perbedaan Karakternya Ularnya Lari Bentar Tawan Tawan Nih Nah Setelah Wush Galak Banget Dia Ini Bedanya Ular Serigala Atau Ular Likodon Subcintus Yang Tidak Berbisa Dengan Ular Yang Ular Weling Atau Bunga Ruskan Di Disini Yang Berbisa Dia Lebih Santai Sedangkan Ini Ngamuan Nah Ini Beda Karakternya Perbedaan Selanjutnya Pada Ular Weling Atau Bunga Ruskan Didus Ini Dia Memiliki Sisi Vertebral Yang Besar Yang Lebih Besar Daripada Sisi Dorsal Kanan Kirinya Mulai Mulai Dari Leher Mulai Dari Tengkuk Ini Sampai Ke Ujung Ekor Itu Sisi Vertebralnya Lebih Besar Nah Sisinya Dia Dia Tidak Tidak Memiliki Sisi Vertebral Yang Lebih Besar Jadi Rata Semuanya Sama Besarnya Sama Bentuknya Sama Ini Agak Susah Karena Karakternya Dia Gesit Dan Menyerang Lihat Pada Bagian Pola Putih Sisi Biar Warna Cerah Warna Putih Kalau Untuk Pengarusan Hidus Ini Faru Tidak Berani Langsung Megang Karena Dia Berbisa Tinggi Berbahaya Nah Ini Bisa Dilihat Kauannya Pada Bagian Yang Warna Putih Isik Tarik Ini Lu Menunjukkan Sisinya Ngalih Disik Nah Oke Lalu Perbedaan Yang Sangat Sangat Mendasar Antara Kedua Ular Ini Untuk Ular Bungarus Candidus Atau Ular Weleng Ini Berbisa Tinggi Sedangkan Untuk Ular Likodon Jugintus Atau Ular Serigala Ini Dia Tidak Berbisa Jadi Ini Ya Pentingnya Mempelajari Jenis Ular Atau Pentingnya Teknik Identifikasi Ular Jadi Tidak Nyokot Nyokot Nah Perbedaan Perbedaan Selanjutnya Dari Kedua Ular Ini Untuk Ular Bungarus Candidus Atau Ular Ruling Ini Dia Dari Keluarga Elapidai Kalau Untuk Ular Likodon Subcintus Atau Ular Serigala Ini Dia Dari Keluarga Kolubridai Ular Perubahan Nanti Faruk Akan Membuat Konten Untuk Yang Saiz Dewasa Perbedaan Perbedaannya Dan Seperti Apa Perubahan Atau Mutasi Dari Warna Maupun Dari Motifnya Oke Sekian Dulu Konten Kali Ini Bagi Teman Teman Yang Merasa Mendapat Manfaat Dan Mendapat Dan Apabila Teman Teman Merasa Konten Ini Sangat Sangat Berguna Maka Silahkan Dibagikan Sebanyak Banyaknya Agar Kawan Kawan Kalian Yang Lain Juga Mendapat Manfaat Dan Video Ini Dapat Berguna Bagi Banyak Orang Jangan Lupa Like Apabila Kalian Suka Dengan Konten Ini Dan Juga Subscribe Akan Tidak Ketinggalan Video-video Dari Faruk Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak